hai oke guys game kedua antara krakenwin melawan voice digi ya dari segi midland disini ada kia yang pakai Valentina dan dari Angela pakai Parsa ya kliknya kalian top up dulu biar dapetin banyak skin dilapak gaming lapangnya Minotum karena ini adalah semuanya cepet banget ya pakai Martis ya top up diamond dan sambil melihat juga bagaimana nantinya dari seorang kia ultimate apa yang akan dia ambil ini banyak nih disini dari segi romernya ada kajam melawan dari Minotaur Hai semuanya bisa diambil kalau kalian pengen ngambil merchandise dari krekenis bisa banget langsung scan barcode di bagian bawah atau cek description box karena ada linknya juga di sana betul jangan sampai dari segi XP disini gulu-gulu gulu-gulu dan ada terisla desain langsung kalian borong juga dan aku melihat nampaknya teman-teman dari voice digi kali ini mainnya suka-suka aja belum ada peperan sampai dulu aku dari kalau jadi versi juga akan melakukan hal yang jadi nah oke tiga iya masih aman guys ini baru pressure level 2 nanti level 4 banget bakal lebih parah lagi di penjadzman fidera aistrike kemudian kita bisa melihat ada seorang lastri kalau masih kurang decimation juga siap pemakan dari seorang yipi makin begini harus muter otak Apakah mau menjaga yipi atau mau menumbangkan lain-lain gitu ya karena biasanya pertukaran akan terjadi cuma kalau yipi yang harus kekerjaan sayang banget nah ini dia lagi dulu di sini ya Quick draw dari klien itu sakit banget ya trading itu bagus betul tapi permasalahannya adalah kalau melawan Melisa yang punya S on you itu double basic attacknya keluar semua ya udah bakal sulit banget apalagi jarak withdraw juga tidak sejauh dari S on YouTube sendiri lebih karting dari depan ya dari seorang klip di tertul pertama cuy itu sendiri mungkin kalau lawannya yang lain masih tetap bisa nah sustain lah dari sarang klien gitu bahkan aku masih bisa bilang memegang clean untuk melawan jaringnya ini belum penalti jenis bisa lainnya dikontes keduanya udah ada split split yang bakal dibuka grab-gabung masuk ditarik sebenarnya tapi kalau kita melihat dari serang iti white menerima set Oke kebicau Oke is vanilla yang dapet biasanya kelas eh nah pitnya tuh banget uh plastri tubang sih ini selanjutnya bahkan kalau kita perhatikan tumpang nggak oke flicker untung masih ada satu flicker yang mengamankan posisinya Iya sih serem sih ya double kill di awal berhasil dapetin dan juga ada ketinggian berhasil dapetin ke arah tertolnya juga keuntungan bertubi-tubi mereka peroleh padahal kalau kita ngomongin ke arah early hero ini gamenya VSDG banget sih dengah adanya ada farsha rotasi cepat bisa dilakukan tapi pada akhirnya kita melihat dari seorang kia juga bisa banget banget play dengan adanya dua eliminasi di awal bakal lihat ya masuk karena seorang yang jelah efek terifai setengah darah langsung hilang di tangan dari seorang kia dan kita juga tadi play dari seorang Ichiwaya ternyata bisa mengacak-ngacak ya set up dari VSDG dengan efek knock-upnya akhirnya para pemandirikan gue juga bisa memberikan output damage dengan lebih mudah lagi apalagi sekarang sekarang ngebawa plan slot di tangan divis level di sini kalau clean itu masih betai saya buat ladies ya kalau buat cowok udah jarang banget sih kesulah rotasi dan menurutku di area topeng itu di golden yang kita kira peduli ini bisa ngasih satu dominasi belum terlihat di bagian atasnya betul ini bakal ada presen begitu dalam lastri terkenal Oke aman terlebih dahulu Oke pastri udah diambil nih dari desimation nya nih ya Iya bisa jadi akan memberikan penutupan seperti hari kemarin lagi dengan pengodaan desimation yang begitu bagus apakah VSDG akan kecolongan hal yang sama atau justru malah tidak kali ini karena kalau kita melihat dari serang tidal bersembunyi sejenak namun balik lagi dari serangnya cewek dan juga pandai empat lawan tiga belum ada yang narik guys Oke waduh vanila kecepit sih tweedledi nah waduh lastri vcish balik-balik-balik-balik main sih guys ya ya tweedledi tadi juga udah buat itu sih apa namanya inspire nya juga sudah dipakai lagi-lagi memberikan satu korban karena teman dari VSDG sekarang adalah waktunya timingnya untuk menuju vanilla dimana set-up langsung lakukan begitu saja oleh temen-temen dari krekan Queen kiafleri cepat karena kali ini dia juga kalau menunjukkan vanila dari segi retrisin ngeri juga iya tapi juga menit lima tiga pering satu lalala lah ini ini bisa sih tubang sih itu nah kan kena geprek bisan aja guys harus kehilangan kembali dan gini bisa lebih ini memang selebih uang geser adalah sesuatu yang oke oke karena memang kalau kita melihat Ichiwa yang sadar betul akan kelemahan Yipi cuanya gerak ke atas mulut tapi gue juga aku melihat tidak bergerak ke atas cuman dia dua menit awal tadi atas main ke atas kemudian setelah itu pada saat mereka balik ke atas mereka Oke lastrik counterplay aja enggak mau melakukan inisiasi yang padahal aku rasa masih tetap bisa dilakukan oleh kawan-kawan VSDG dan PC tadi udah gunain memang dari arah di penjelasin yang arah orang kia gitu kan tapi aku melihat pressure kali ini akan dipegang oleh teman-teman dikerahkan gitu dan tempo bisa mereka mainkan Nila disana ya nah ini beberapa momen topeng dicuri guys saya kalau lancar buat nyuris cepet sih guys nah set oke nah hahaha walaupun bentar lagi ada tertol sih ya sangat amat dimaksimalkan dengan lakukan itu dari waduh wah iya lastri udah ditarik loh guys waduh vanilla kan berdubila agak nekat ya set oke nah yang berusaha sama tubang nah bisa itu bisa-bisa dapet itu bisa itu nah double kill guys ya di situ kalau di benet lima ke atas itu oke sih mainnya udah pada perang yang membuahkan hasil cukup bagus karena tidak ada trading yang terjadi pertukaran tidak terjadi diantara keduanya pos yang terus-menerus dikikiran setelah tertul terakhir ini seharusnya akan jatuh juga ke tangan Kraken Gun tanpa adanya kontes sama sekali mereka akan langsung mengawarkan dengan cukup cepat namun kita melihat teman-teman dari voice gigi juga tidak mau masuk ke dalam perangkat yang sama dalam perebutan objektif mereka akan lepas begitu saja tapi untuk Kraken mereka akan coba untuk main cepat-coba bakal jadi target selanjutnya waduh fighter extra kalau pakai skin yang itu itu ya agak transparan gitu guys di bawah sarang lastrik wuh geloh set usis ini presi besi guys Hai vanilla 1 mid-outard turat sudah berhasil diamankan lagi oleh teknik win2 objektif yang cukup mahal kali ini mereka peroleh karena nggak cuma dari segitu aja tapi eliminasi dari gold yang udah mulai berkisar sampai ke area lima ribuan di menit yang ke 99 itu menentang lebih nasib ya oke yang selalu mengambil karena desi mission sepertinya udah akan coba untuk bermain dengan lebih agresif lagi kali ini Yipi udah mulai memberikan demikian besar banget karena tidal di dan tidal di kalau nggak pula sekarang dia bisa terjebak banget dengannya seorang 3 Oke dapet dua set dapet dua tuh set oke coba kembali mau nggak mau triple-kill nggak mau triple-kill set set aduh set nah triple-kill gesia kelas sedikit meleset geset nabrak guys tadi guys bisa itu bisa ayo main lah main bang flicker guys bisa menyelamatkan nyawanya sayang banget lagi dan lagi objektif harus hilang di tangan Kraken Queen kali ini dan sudah ada satu inner target yang berhasil jempol untuk di area bawah ini bakal jadi angin segar untuk Raken Queen bagaimana mereka bisa melakukan kontrol lebih jauh terhadap rumah dan juga Lord yang akan segera spawn kali ini WSDG apakah bisa melakukan counterplay kali ini yang harusnya ternyata masih bisa diamankan juga ada untuk orange buff di tangan sarang lastry tapi enggak masalah vanilla juga nggak mau pakai retribution mengingat ada Lord itu bakal jadi info yang cukup mahal kalau sampai retribution nya keluar tapi hati-hati lastry bisa jadi ekantar pick-off sumpah kalau PC bisa dapetin lagi dari kianya ini WSDG ada kesempatan untuk menang kenapa karena menurut aku kia disini bakal ngebantu banget dari segi ada mesin diberikan ngambilnya itu ke arah Martis terus gitu ya dan desimation yaitu demetnya setara juga jadi itu lihat bersama seorang kia gede banget itu bakal bersama itu bakal bersama itu oke udah gitu ditambah monitor ya pasti satu hero entah itu Angela atau peces atau bahkan twiddle pasti bakal kalau bisa langsung dihilangkan secara instan tapi setap akan segera dilakukan terlebih dahulu Kraken Queen bergerak dari tiga arah yang sudah mereka push dan nampaknya objektif mereka mau mulut-mulut pelan-pelan dulu aja nampaknya bestaret baru diincar pada saat inner target di area tengah dan juga atas berhasil mereka hancurkan siang awal tahun terburu-buru tapi kelihatan DP sekarang langsung udah berbeda sakit banget mungkin akan bisa dimaksimalkan lebih banyak lagi tapi lagi-lagi mereka masih mencoba untuk memancing supaya nantinya VSDG yang keluar dari tempat persembunyian mereka bukan rekan gue nih akan memaksakan untuk masuk tapi woi woi vanilla kelas banget sih kali ini memaksakan adanya eh eh oke eh Waduh ibunya tertentu banget tapi bisa sih itu dapat nah kan benar-benar dapat tempat masih bisa dibalikin-balikin woi wah gelo sih waduh yang tertikl kemarin saya sirih kuat banget guys saya nggak bisa sih vanila jangan terlalu nekat dulu tapi dengan pertukaran aja pada itu ya dengan slotnya gigi gigi kalau dalam melakukan trading padahal dari seorang ipinya udah tumbang pertama tidur nggak dikasih makan dari awal tidur tuh disiap dan bener-bener bahkan ketinggalan level gitu kan kalau kita ngelihat dari atomisasi baru jadi golden staffnya baru dua itu mau ke vanila tank slot gisya keluar di antar terpel sama warx bisa memberikan apu tempat yang jauh lebih besar dan yang telahnya udah mengeluarkan pindah estrik ya jadi itu yang membuat akhir-akhir segitu mundur lagi dalam 2 player low HP gitu kan tapi aku melihat ternyata teman-teman dari kakak nguin juga kali ini sudah mulai jadi dari segi itemisasinya itu ya udah sampai di venglev satu lagi sarse bakal menuju holly kristal dari itu bisa menjebol teriz la rim tidak ada etanasius kalau aku tidak salah tadi dan ini akan jadi cukup beresiko kalorin bisa jadi akan diberikan nebersi demet sama seorang kia ya ini soalnya fleksibel banget ya kalau misalnya dalam kondisi yang menguntungkan mungkin dia bisa ngambil ke arah seorang oke wah waduh gulunya wah itu agak nekat sih guys kalau guluh-guluh guys tapi tetep aja guluh-guluhnya woi hei nah eh gila sih eh empat pemain ke arah ih tapi kalau gak dapat gila sih guys empat pemain bos tapi kelas sih bahwa bayang time-nya kelas banget sih tapi masalahnya adalah tukernya dengan Lord bahkan bestar-restar guys waduh mahal banget mahal banget satu kilo dan sarang Felicia ditukar dengan dua objektif besar di area LED game agar rugi sebuah bos gigi ya temen dari bos gigi kenapa keluar sekarang akan bergerak satu besar mereka udah hancur artinya Lord akan bisa masuk menuju area base jika memang sudah seperti ini dan ternyata Lordnya tadi diambil kemudian baru tarat ya sehingga Lord memilih tetap untuk bergerak ke sisi atas bawahnya tinggal didorong dikit aja ini bakal ngebuat nilain push pressurenya gede banget untuk voice gigi dan voice gigi banget ini bisa mencegah sebelum masuk ke area base karena kalau sampai masuk ke area base aku rasa ini bakal bisa dianj juga karena dari itu Rin Eke coba untuk membadahnya dia terlebih dahulu di sisi atas dan sediakan untuk 4 player lainnya masih coba melawan keliling web di sisi tengah santai dulu santai dulu santai dulu santai dulu tua bro gimang jebret Oke juga udah boleh masuk ke area base kali ini teman-teman dari bos gigi harus bertahan segenap dan sudah ada serangan cua yang menjaga kedalaman atlet tak juga taruh tumpang lah ya Nah tidak akan besar saya tidak akan bisa ditahan kembali harus tetap hilang dari sahabat kasih semua bestaret yang ada bergasi kesempatan mau ditabat ini namun mereka masih agak sesuatu lima versi lima ya rakyat gue nggak mau maksain ya padahal kalau tadi mau memaksakan dengan perbandingan 10.000 ada kemungkinan sekitar 60 atau 70 persen mereka bisa menyelesaikan game walaupun kerugian juga mungkin tetap bisa didapatin sama kenakaian gue ya ya nampak 0% masih terlalu besar sih mengingat dari rumah kemarin kemarin kayak gitu mereka paksa ini gagal iya 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 dari voice digi mereka membawanya dua hero yang tadi kita sempat bahas ya adanya Farsha dan juga melisa dua hero powerful di tangan oke lah ini nunggu Lord yang terakhir ya bisa apa mungkin ini malah tanpa Lord guys kalau ini nanti ada perang loh beda cerita itu ya apalagi sekarang saja juga bisa menarik kapanpun karena seorang iya ataupun karena sering yipis level yang bisa memberikan damage output terbesar di game kali ini enggak masalah kalau misalnya mereka bisa menjaga banyak banget ya sudah lima minyan guys dari bawah atas juga kalau misalnya terlalu lama juga ini bakal jadi bahaya sih buat mereka menurut goflitting time udah ditangan dari seorang peces mempercepat lagi nantinya untuk dimanjutkan bisa keluar dari tangan seorang peces dan berarti menjadi bahaya selanjutnya juga buat teman-teman dari Kriken Gwyn yang mencoba untuk mendekat nantinya ke area base betul oke oke ini ada 123 ya tunggu terlebih dahulu juga pemain guys teman-teman Kriken Gwyn kali ini akan bermain secara disiplin ya dan memang ini yang dibutuhin sama Kriken Gwyn evaluasi mereka ini nunggu Lord yang ketiga Oke bisa lolos di hari ini ves mereka akan turut kelor bracket dalam keadaan biar tapi bisa juga eh 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 kebalikin guys dibalikin dibalikin Woyoy lo Angelanya kaget sih itu Wah lagi jual beli item sih guys Gue yakin guys itu guys Oke veli coy Go away Last three Wah triple kill Maniac guys Maniac 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 Sepek Woy sepek guys Wah GG sih Tanpa lot lah Tinggalin doang coy GG sih GG 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 guys GG guys Oh sah Vanilla yang dapet ya Sepeknya gak dikasih guys ya Aduh Oke lah Kita next ke match selanjutnya Antara kuda terbang melawan voice Digi guys ya Bye bye